selamat menikmati streaming ini sudah 62 negara ini, yang dengar ini walaupun di beberapa negara itu ada yang cuma 4, 5 gitu ya tapi yang banyak ini di United States, Malaysia, Singapura, Taiwan, India, Australia tentu Indonesia ya begitu Bang Bang Iksanuddinursi macam mana ini, negeri kita ini luar biasa, banyak yang perlu di, apa ya, di ceritakan, dicerahkan lah ya marah kita dengar pekan lalu ini, Hang Heng Hong di Merwali ya, ini investasi akan menjadi invasi atau gimana ya tapi, nampaknya begitu cepat para pengambil putusan untuk meredam kisah ini nah, di luar itu Bang kita juga dengar masalah Mahkamah Konstitusi yang sembilan orang ini, macam Wali Songo ini ya tiga dari Presiden tiga dari DPR, tiga dari Mahkamah Agung walaupun Mahkamah Agung satunya ini sudah jadi iparnya Pak Presiden ini akankah putusan-putusan ini menjadi sebuah jarkon karena ada 24 putusan yang tidak diambil pusing oleh lembaga yang terkena dengan putusan itu sebagai ahli di bidang ini mungkin kita juga perlu pencerahan Bang di luar masalah-masalah lain hutang yang semakin menggunung barang-barang pabrik yang kita harus bayar menggunakannya jalan tol yang awalnya dari apa, APBN juga orang miskin yang kata BPS itu makin nambah lagi Mang tapi karena waktu 30 menit ke depan ini mungkin bisa dibuat sebuah pencerahan buat pendengar mohon maaf Bang Eksandudin Nossi silahkan oke, yang pertama Yang pertama soal kemiskinan Dalam prinsip neoliberal Kemiskinan memang harus dipertahankan Karena dia merupakan produk jualan Bagi ketang luar negeri Itu harus dipertahankan Dan dipertahankan artinya sesungguhnya Dia kebijakan-kebijakan yang muncul Bukanlah sebuah kebijakan yang sungguh-sungguh Dalam rangka mendekati angka kemiskinan yang dianggap penuh toleran Angka kemiskinan yang dianggap toleran Sesungguhnya didekati dengan angka pengangguran Minimal 2% kalau pakai angka mereka Dengan begitu sesungguhnya sudah mendekati 0 gitu Kalau sampai 2%an Teori baru bahkan mestinya 0 Kalau pakai modern monetary theory New economic thinking menyebut bahwa Setiap negara sesungguhnya berkewajiban Menzerokan pengangguran dengan demikian Menzerokan kemiskinan New economic thinking model gitu Atau modern monetary theory Tetapi kalau pakai modal neoliberal Memang kemiskinan pengangguran itu Angka pengangguran di target minimal Paling rendah 2% Dengan begitu dianggap Sudah mendekati satu kebijakan positif Tapi dalam hitungan hampir 3 generasi Sesungguhnya dia tidak pernah selesai Angka kemiskinan itu Nah itu membuktikan kebijakan yang saya sebut sebagai Sebagaimana disebut oleh Para pemikir barat Apakah itu Joseph Schumpeter Yang biasa saya sebut disini Sampai dengan terakhir Pemikiran Jeff Risa Tentang sesungguh development goals Pada hakikatnya Kemiskinan adalah sebuah produk Dari investasi global Dan tabungan global Maka dalam rangka mereka menjual hutang Kemiskinan harus tetap ada Nah ini balik lagi ke persoalan Kedaulatan ekonomi satu negara Sampai mana mereka berpikir tentang Mengatasi kemiskinan Sebagai pelaksanaan amanat konstitusi Ini menyangkut juga soal Akhirnya ilmu dan iman Pada penyelenggara negara Kalau ilmunya berkiblat ke barat Dan ilmunya adalah mainstream Maka dia tidak akan pernah Sungguh-sungguh mengatasi kemiskinan Karena teori barat sesungguhnya Kemiskinan adalah sebuah produk Dari kegagalan kebijakan itu sendiri Itu kalau dilihat dari kemiskinan Sekarang pindah ke Morowali Sesungguhnya ketika Pemerintah memainkan kebijakan Morowali Atau kebijakan Maluku Tenggara Atau kebijakan bahkan Sampai dengan keilian Situasinya tetap Bukan cuma sekedar Dieksploitasinya sumber daya alam Tapi perilaku investor asing Dengan segala macam tenaga kerja asing Yang dibawa Itu yang saya sebut sebagai Sebenarnya investasi adalah Invasi dan diintervensi Dia Kebayang nggak Kalau misalnya ternyata Indonesia Hanya mendapat 10% 90% mereka Angka ini tentu harus Harus tetap diverifikasi Harus tetap dikonfirmasi Harus tetap dikonfirmasi Verifikasi dan validasi Tentang 90% itu diambil oleh China 10% oleh Indonesia Hingga hari ini Sesungguhnya belum ada audit Atas posisi itu Maka Kalau kita mau menyatakan Sungguh-sungguh DPR bisa saja Memerintahkan audit untuk itu Sama seperti ketika kita ribut soal Bagaimana dulu Report yang katanya Bawa tembaga Tapi ternyata setelah tahun 90 Diktakui bahwa emas Dan sekarang pun Akhirnya tidak pernah kita ketahui Bagaimana pertanggung jawaban Atas mulipdenum Mulipdenum adalah Salah satu bentuk Bentuk Mineral Yang sangat dibutuhkan oleh Industri strategis militer Bagaimana itu Mempertanggung jawabannya Nah Kalau kita tahu Dalam perspektif itu Maka sesungguhnya Dia akan masuk ke dalam Posisi bagi hasil Antara pemerintah daerah Dengan pemerintah pusat Itu dari perspektif ekonomi Tapi dalam perspektif Ketenaga kerjaan Mestinya pemerintah tidak Dalam kerangka Tiap-tiap penduduk Mempunyai hak Atas pekerjaan Dan penghidupan yang layak Karena konstitusi Bunyinya bukan Tiap-tiap penduduk Tapi tiap-tiap organ negara Berhak atas pekerjaan Dan penghidupan yang layak Bagi kemanusiaan Beda Nah Ketika perilaku Si pekerja yang datang Ini semena-mena Terjadilah konflik Konflik ini kan bukan Konflik sekali Konflik yang sudah berkali-kali Nah Kalau kemudian diupaya Diredam dengan Berbagai kebijakan Bahkan sampai menimbulkan Kematian Maka problematiknya adalah Bagaimana sesungguhnya Sikap pemerintahan Amanat yang dipegang Oleh pemerintahan Dalam menghadapi Para investor asing Dan dalam Mengelola Mengurus Menata Dan memperuntukkan Kekayaan sumber daya Alam kita Itu amanat konstitusi Jadi kalau Kita balik ke sana Tidak ada alasan Bagi kita Untuk nutupi Kasus Morowali Kita buka apa adanya Karena memang itu perintah Pasal 33 Apalagi dihubungkan Dengan pasal 23 Dan pasal 27 Berdasarkan konstitusi Saya tidak menggunakan Pendekatan hukum Investasi ya Saya menggunakan Pendekatan konstitusi Itu kalau cerita Morowali Dan ini menjadi Pembelajaran sesungguhnya Yang terjadi bukan hanya Di Morowali Di beberapa tempat Juga terjadi kejolak Tapi di Morowali kemarin Sebagai mana saya Saya kebetulan Pernah ke sana gitu Jadi Saya pernah Bukan pernah Saya membayangkan Bagaimana Morowali Industrial Park itu Gitu ya Itu Itu bukan karena Bukan karena Bukan karena Asing Tapi karena kita Oh itu akan berjaya luar biasa Nah itu bayangan Bayangan saya Nah Disitulah sesungguhnya Problematik Bagaimana Membangun kebijakan Perekonomian Dengan pendekatan struktural Dari mulai sumber daya Produksi distribusi Logistiknya Dan kemudian Transaksinya Itu bagi sebesar-besarnya Kemakmunan rakyat Ulang ya Bagaimana sesungguhnya Sumber daya Produksi Distribusi Logistik Gitu ya Lalu kemudian Sampai dengan transaksi Bagi sebesar-besarnya Kemakmunan rakyat Karena itu Perintah konstitusi Nah itu Cerita dari Mulai kemiskinan Dan cerita pengangguran Serta balik Ke dalam cerita Morowali Kalau cerita hutang Kan angkanya Macem-macem nih Yang muncul nih Angka ada yang Menyatakan 7.554 triliun Ada angka yang terakhir Muncul kemarin 5.859 triliun Angkanya Angka saya Angka yang CMB dari dua kementerian Dari dua kelembagaan Kementerian Keuangan Dan Bank Indonesia Angka saya Bulan November itu 6.160 triliun Nah Kedepannya Kayak gimana Saya pernah menyatakan Di tempat ini Bahwa Kita bisa lihat Sebenarnya Problematik hutang ini Dalam perspektif Sampai seberapa jauh Dia menumbuhkan aset Dan sampai seberapa jauh Dia menumbuhkan beban Nah Salah satu caranya Adalah melihat Pembangunan infrastruktur Salah satu indikatornya Apa indikator yang kita dapat Pada infrastruktur Ternyata RPJMN 2015 2019 Lalu kemudian RPJMN 2020 2024 Itu mungkin Memperbesar Peranan swasta Seperti angkanya Saya maksudkan Nah dari sana Berarti Pinjaman hutang itu Tidak berarti Kemudian Meningkatkan daya saling Karena itu juga Dikeluhkan oleh Kementerian Keuangan Bahwa harga logistik Tidak menurun Bahwa harga logistik kita Tetap 10% Lebih mahal Dari harga tetangga Itu kenapa? Karena Pembangunan infrastruktur Baik dengan menggunakan Utang Maupun dengan menggunakan Dana sendiri Ataupun diberikan kepada Swasta Pada hakikatnya Tidak membangun Relasi antara sumber daya Produksi dan distribusi Dan ujung dari distribusi tadi Adalah Supply change Adalah Soal Keamanan Kenyamanan Murah Efisiensi Dan nanda Empat indikator itu Sesungguhnya Tidak bisa terpenuhi Kalau kemudian kita tahu Ada dam yang tidak ada Saluran primernya Atau ada bandara Yang tidak karu-karuan Atau jalan tol Yang okupansi ratenya Rendah Itu kalau Itu kalau kita Pertanyaan terakhir Dari Kan tadi Aisyan Talib Bertanya sekali Gue sempat masalah Betul Karena waktu Iya karena waktu Gitu ya Kalau kita lihat lagi Sekarang dari kasus MK MK ini Menjadi semacam Apa ya Suaranya siapa Kan orang sampai Memasalahkan Menjadi makamah Keluarga Makamah Makamah konstitusi Yang sebenarnya konsep awal Adalah Makamah konstitusi Ini bagian dari Salah satu kamar Dari makamah agung Dia tidak berdiri sendiri Gitu Jadi Di makamah agung itu Ada Ada beberapa kamar Ada Makamah tata usaha negara Ada makamah Peredilan umum Ada makamah Militernya sendiri Lalu ada makamah konstitusi Gitu loh Fungsinya begitu Salah satu Tapi kemudian Menjadi lembaga sendiri Yang kemudian tampil juga Dengan komisi judicialnya Nah sini problem Saya akan tarik ke atas Yang Yang bagi saya Tidak satupun Pemimpin Atau petingin negeri ini Menyelesaikannya Apa itu Tidak selesainya Skema Dan struktur kekuasaan negara Saya ulang Tidak selesainya Skema dan struktur kekuasaan negara Dan hubungan antara lembaga Dalam bentuk skema Organisasi itu kayak apa Kalau kita balik ke dalam Undang-undang dasar 2002 Yang dihasilkan oleh Amandemen Nah Saya protes kemana-mana Bahwa Ketika kita kehilangan skema Dan struktur kekuasaan negara Dan itu berdampak pada Kacaunya Hubungan antara lembaga negara Maka tidak berarti dia Hasil amandemen itu Malah membangun Sebuah model Ketata negaraan Yang sisi politiknya benar Nah itu terbukti Sudah tidak jelasnya skema Struktur kekuasaan negara Ditambah lagi dengan sisi politik Yang memberikan partai politik Sebagai satu-satunya pemegang saham Ditambah lagi Kemudian ada oligarki ekonomi Maka yang terjadi adalah Seperti yang disebut oleh banyak kalangan Bahwa dengan sisi perekonomian Terkonsentrasi pada beberapa pihak Maka orang miskin Memang akan sulit menjadi orang kaya Kali dulu masih mungkin Artinya sesungguhnya Sisi hukum Sisi politik Itu berhubungan dengan sisi ekonomi Itu yang abai Jadi bukan hanya problematik Sisi hukumnya Yang berantakan Gak karu-karuan Di tengahnya namanya hukum Itu sendiri tajam Ke bawah Tumpul ke atas Penegakan hukum Nyaris Near Moral Problematiknya Pak Pea Pada kasus Sambo Misalnya pada cerita KM50 Kan itu dahsyat Cerita bagaimana Break yang Joshua Diceritakan di pengadilan Itu kan dahsyat Luar biasa Jadi Ketika penegakan hukum Kehilangan basis moral Itu berarti Penegakan hukum Kehilangan basis etika Itu berarti politiknya Politik tanpa etika Gitu loh pendekatannya Berarti politiknya Politik tanpa moral Maka dihalalkan segala cara Itu problematik Teoretikannya begitu Pemirsa rasil Pendekat rasil Jadi Ketika hukum Kehilangan moral Ketika hukum Kehilangan etika Maka Politik sebagai Kekuasaannya Menjalankan pemerintahan Dengan basis hukum Maka politik yang Dijalankan dengan Model kekuasanya Politik kesusungguhnya Kehilangan moral Kehilangan etika Maka Apa yang dikenalki Terjadi Nah Oh gitu Apa dengan peranan Makam-makam itu sih Ya Cuma tinggal pilih Kepentingan kekuasaan Kayak apa Itu relasi berpikirnya Ini terjadi Ini terjadi juga Di KPU Ketika Rahman Surbakti Ini Wuring-wuringan ya Mantan Tua Komisi KPU Dengan Kemandirian KPU Yang dipertanyakan Kok ada Koordinasi Ada Ada macam-macam lah Kisah dari KPU ini Dan awal Kisah saja Sudah menjadi masalah Bagaimana Akhir nantinya Apa yang terjadi Sebenarnya Dengan negeri ini Saya gak mau Ngutip Rahman Surbakti Karena saya punya Pengalaman Pengetahuan dan Pengalaman Maaf ya Jadi saya Sahab kita Ibu kita ini Siapa namanya Iya karena Bukan Saya punya Saya punya Pengetahuan dan Pengalaman Cukup Saya kan Salah 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 satu Tesis saya Tentang Pemilu adalah Itu kan Kita punya Lima komponen penting Komponen Sistem politiknya Sistem pemungutan suaranya Penyelenggaranya Organisasi pengawasannya Gitu ya Komponen Sistem pemungutan suara Jadi ada Lima komponen Yang dibangun Lalu kemudian Disput Racialization Bodynya Atau Satu lembaga Yang misalkan Perselisihan Itu pemilu Sekarang ketika kita masuk Khusus hanya dalam Kerangka penyelenggara Pemilu Yang kemudian ternyata Sejak 2004 itu Bagaimana mungkin Seorang Jimmy Carter National Democratic Institute Bisa menyatakan In majority Muslim country Democracy Has won Itu gimana ceritanya Gimana ceritanya Itu jadi berita Di Internasional Herat Triwun Itu kan berarti Problematik di KPU Jadi sejak saat itu Buat saya Sesungguhnya Prinsip jujur ardil Luber jujur ardil Sudah gak ada Maka terjadilah Dia pada 2009 Terjadi 2014 2019 Loh Ketika muncul Di Mahkamah Konstitusi Ya problematiknya Adalah soal reputasi Kredibilitas Dan apa yang Disengkatakan Gitu Saya melihatnya Jadi Kalau soal KPU Tidak independen Ya Jangan menengok Sekarang Bagaimana kemarin Bagaimana kemarin 2004 aja Kekuatan asing demikian Kuat Menderapa KPU Masya Allah Tahu sama tahu Makanya Saya bilang Luber jurnilnya Itu dimasalahin Gitu Ini Saya 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 heran nih Orang-orang ini Short memorinya Pada rusak Kali Sorry ya Kalau saya ngomong Gitu Memori jangka pendeknya Sudah rusak Apalagi jangka panjang Apalagi jangka panjang Sudahlah sistemnya Berantakan Memorinya Kayak gitu Memang orang sekarang Bang Nomor handphone aja Sekarang Pada lupa Dulu kita apa Palingan 20-30 Sudah pasti Iya Sekarang memang Zaman ini Banyakan makan Mecin Kata orang ini Bang Iksandari Nursi Memang waktu Hari ini Dan kita memang Lagi siap-siap Ini buat Rapat kerja Radio kita ini Terus berbenah Bang Paling tidak Abang yang Telah mendampingi radio Kita ini Bertahun-tahun Apa nasihat Bang Iksandari Nursi Di antara Yang akan kita Sampaikan Silahkan Kedepan radio Tetap dibutuhkan Terutama Karena Dalam persaingan Digital currency Ini 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 pertarungan Seru nih Sesungguhnya Menurut saya Nanti Di dunia Hanya akan ada Bagi mereka yang Bagi mereka Bagi negara Yang teknologinya Terseok-seok Dan Hanya menjadi follower Hanya menjadi konsumen Maka dia akan Tunduk pada Standarisasi digital Yang dibangun oleh Lima negara Uni Europa Rusia Cina Lalu Kemudian Jepang Lalu Amerika Lalu beberapa negara lain Yang memang punya kapasitas Membangun teknologi Seperti Kerjasama India Dengan Malaysia Itu kan akan Berfikir sendiri Karena Kemarin Ketika India Berhasil juga Meluncurkan Satelitnya Itu kan Menggambarkan bahwa Sesungguhnya India Juga punya Standarisasi disitu Itu kan soal Teknologi maju Nah Dimana posisi Indonesia Posisi Indonesia Akan masuk disitu Itu artinya Berdampak pada Semua sistem Berkat Apakah itu Pertelevisi Apakah itu radio Apakah itu IT Apakah itu The payment system Gitu ya Akan begitu semuanya Nah Radio Akan tetap Mempengaruhi Masyarakat banyak Karena Bagi mereka Yang Punya Fasilitas tertentu Untuk Mendengar Mendayagunakan Teknologi maju Radio Dianggap sebagai Sebuah sarana Untuk bisa Berbagi Dalam kerangka Pemahaman Dan pengetahuan Kalau televisi Dia langsung Mempengaruhi Emosi Kalau radio Dia masih Mempengaruhi Pemikiran Itu perbedaannya Walaupun Kemudian Dengan suara Amah Akbar Misalnya pada Subung Itu mempengaruhi Emosi orang Dan kemudian Berjuang Sehingga Akhirnya Kita berhasil Mengalahkan Sekutu Dan General Malabi Terbunuh Dan Dendamlah mereka Kan sebenarnya Dendam mereka Dua Terbunuhnya Cornelis The Houtman Dan General Malabi Dalam kasus 3G Misalnya Saya bilangnya Langsung aja Kasus 3G Biar Biar Pendengar Hasil Tau persis Bahwa Sesungguhnya Ini tidak pernah Bertib Bahkan Saya baru saja Menerima sebuah Buku Yang cukup menarik Kalau radio Hasil Bukunya Buku 1854 Menarik sekali Buku tua Yang dapat Dari Columbia University Columbia Library Menarik sekali Dalam percaturan Dunia Ceritanya Dan itu Memahami Meyakinkan saya Tentang Bagaimana cerita Tentang vaksin Bagaimana cerita Tentang covid Lebih dalam lagi Kalau kita Ngambilnya radio Tadi Seperti itu Maka Sesungguhnya radio Yang Kedepan Dia Dia menjadi Bertarung Dengan sebuah Kecepatan Atas Yang namanya Informasi Ilmu Pengetahuan Dan Analisis Kedepan Jadi Kalau saya Ingin menggunakan Istilah Al-Quran Dia berarti Menggunakan Al-Maida 189 Sampai dengan 193 Dari sana Bicara tentang Ulil al-bab Itulah peranan Radio Sesungguhnya Jadi Kalau radio Itu Mampu Memenangkan Di dalam Kunci Ulil al-bab Saya ulang Ulil al-bab Yang disitu Yang disitu Dalam keadaan Berdiri Dalam keadaan Duduk Dalam keadaan Tidur Yang melakukan Kajian Atas Diambil Maka radio Itu akan Betul-betul Diterima oleh Semua Perasaan Masyarakat Nah itu Rasul Masuk disitu Masya Allah Jadi Konsepnya Sederhana Balikan aja Ke Al-Madah Disitu Terima kasih Jadi Diambil konsepnya Itu Dalam konsepnya Maka Rasul akan Dibutuhkan Bukan hanya Kangan Islam Juga akan Dibutuhkan Non-Muslim Kalau konsepnya Begitu Kenapa? Karena dia Insight Dia memberikan Gambar yang Kuat sekali Dia memberikan Wawasan Dia memberikan Pencerahan Dia memberikan Analitikel Dan Dalam rangka Tegaknya Nilai-nilai Kemanusiaan Ketemu deh Rahmatan Dilaklamin Gitu Kedepannya Luar biasa Terima kasih Bang Iksandrudin Nursi Mudah-mudahan Tahun 2023 ini Kita bisa Melayani Masyarakat Lebih baik lagi Mudah-mudahan Yang penting Tapi jangan Campur aduk Karena yang Hak-hak Yang batil-batil Campur aduk Istikomah Kata orang Begitu ya Insya Allah Terima kasih Bang Kita akan Saya minta Waktu juga Tadi telat Karena Harus Ada yang Dikerjakan Lalu Baru ingat Oh iya Saya lupa Maaf Terima kasih Bang Terima kasih Sampai bertemu Di Selasa Menatang Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum